Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang teman-teman semua Kembali lagi ya di channel saya Menzerah Hidayat Nah sudah lama sekali saya tidak Buat video ya Karena saya sedang sibuk Bungkus dan juga Panen ya Nah video saya kali ini Saya akan membahas lagi tentang Perawatan jambu madu Kondisinya Cukup sehat ya Nah ini perlu teman-teman ketahui Usianya sekarang adalah Kurang lebih 3 bulan ya Sudah waktunya pemangkasan Nah ini pemangkasan Apa ya Sambilan lah ya Pemangkasan sambilan Sembari kita bentuk Karena memang Ini masih 3 bulan ya Ini media juga masih pendek Jadi Kita hanya isi Setengah polybag saja Nanti Bertambahnya usia Kita tambah media ya Nah Usia segini Tuna sangat banyak Jadi kita Bantu pangkas ya Agar Pertumbuhannya lebih Cepat ya Jadi dia lebih fokus Ke batang-batang Yang kita Lihara ya Nah ini Jadi Tidak semata-mata Tiap tiga Kita ambil tengah ya Ini kebetulan Memang Banyak yang Kita buang Di tengah-tengah Kita sisakan dua Nah seperti ini Kita buang Agar tidak terlalu Ini ya Rimbun Jadi batang cepat Besar Nah ini Yang mengarah ke tengah Seperti ini Ini ya Ini ke tengah Bakal menyilang Kita buang ya Jadi kita Sisakan yang Mengarah keluar Supaya percabangannya itu Membulat gitu ya Bentuknya Cantik untuk Tabu lampot Ini Jangan sayang-sayang ya Yang penting Percabangannya bakal bagus Nantinya ya Itu Kawan sedang Menyiram ya Ini kurang lebih Ada seratus Tanaman Di sini Ini Percabangannya Sudah sangat bagus ya Tinggal tunggu Dia besar Rawat Siram-siram Karena percabangannya Sudah bagus Mungkin Tiga bulan lagi Dia akan mulai Produksi ya Ini bisa kita lihat Semua sehat-sehat Daun hijau Ini dia Kita tunjukkan Hasil pemangkasan Sebelumnya ya Ini Ini Dahan yang kita perang Awalnya Tiga atau empat Kita sisakan dua Kita lanjut ke atas Biar teman-teman tahu Pemangkasannya Ini kita pihara Ini di sini ada tiga Nah ini ya Arah ke sana Jadi kita buang Karena Menyilang ya Yang sebelah sini Kita sisakan Begitu juga Sebelah sini Nah itu Bisa teman-teman lihat Jadi pola pemangkasannya Seperti itu ya Sebelah sini Kita lihat ya Jadi awalnya seperti ini Kita buang Ini nanti di atas Kita pangkas lagi Nah disini kita pangkas lagi Ini ya Jadi ini Mempercepat Pertumbuhan Karena lebih fokus ke Dahan-dahan yang kita Pelihara ya Batang akan lebih proporsional Cepat besar Dahan cepat besar ya Karena kalau tidak Ini akan sangat boros Makanan Kalau untuk perawatan Sebetulnya tidak ada Ini hanya Siram-siram Karena media masih Cantik ya Masih banyak unsur hara Jadi Tidak perlu Pupuk yang macam-macam Hanya Kohe ayam Dan juga NPK 16-16 Ini kalau tidak salah Hanya dua kali kami pupuk Untuk NPK-nya Karena memang Segini belum Banyak ya Membutuhkan asupan Dia hanya butuh Siraman dan juga Unsur hara yang seimbang Tadi NPK itu kan Sudah 16-16-16 Jadi seragam semua Untuk pertumbuhan ada Untuk batang ada Untuk akar ada Ya Ini itu saja Sudah cukup Untuk membuat Tanaman kita Sehat Di fase ini ya Ini ya Percabangan Sudah sangat bagus Ini punya teman saya Nantinya Dia pesan kemarin Jadi Bentar lagi Mungkin akan diangkut ya Ya mudah-mudahan Di sana nanti Cepat buah Karena di kebun saya Masih sangat kekurangannya Oke lah Begini dulu Video singkat Yang dapat saya bagi Semoga bisa bermanfaat ya Salam hijau Salam pertanian Semoga sukses selalu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax